Intro Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID Adip Kumaidi respons janji calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan membangun 300 fakultas kedokteran atau FK jika terpilih menjadi presiden RI Janji Prabowo itu disampaikan pada debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar pada minggu 4 Februari 2024 Adipada Senin 5 Februari 2024 menyebut pembangunan 300 FK tersebut sangat berlebihan sebab menurutnya persoalan kekurangan dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan tetapi lebih pada faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal negara menurutnya harus mengintervensi soal tingginya biaya kuliah ini jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan dan kenapa harus saya katakan begitu tadi? yang menjadi masalah yang ini belum tersampaikan pada saat bicara terkait dengan pembuatan fakultas kedokteran saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran yang saat ini adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal siapa yang bisa mengintervensi terkait pembiayaan itu adalah negara Adip penambahkan jika fakultas kedokteran ditambah hingga 300 ya khawatir ada banyak dokter yang menganggur kalau sekarang kemudian dibuka 300 fakultas kedokteran yang itu kemudian tidak diikuti dalam sebuah aturan dan tidak memberi hitungan terkait dengan kebutuhan maka kita 5 tahun lagi akan dihadapkan overload kita dihadapkan dengan bahasa kami memohon maaf akan muncul pengangguran intelektual profesional yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh negara yaitu profesi dokter tapi kemudian dia tidak mendapatkan tempat pekerjaan karena sudah banyaknya dokter sebelumnya dalam debat Capres kelima Rupu Subianto berjanji akan membangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih menjadi presiden mulai tahun 2024 pembangunan fakultas kedokteran itu dilakukan demi mengatasi kekurangan 140 ribu dokter di dalam negeri terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!